PEMUKIMAN WARGA DI JALAN KEBON PALA KULURAHAN KAMPUNG MELAYU JATI NEGARA JAKARTA TIMUR PADA JUMAT PAGI TERENDAM PAJI SESAAT LAGI ANDA AKAN MENYAKSIKAN Indonesia Forward in association with DKI Jakarta masih menjadi langganan banjir setiap tahunnya karena fenomena alam seperti cuaca ekstrim sehingga meluapnya Sungai Ciliwung tidak terhindarkan. Sungai Ciliwung menjadi salah satu faktor penting untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta. Lalu seperti apa penanganan dan juga pengendalian banjir di DKI Jakarta akibat meluapnya Sungai Ciliwung? Inilah awal mula penelusuran saya di aliran Sungai Ciliwung dimulai dari titik 0 km di Talaga Saat Kabupaten Bogor. Berlokasi di Kampung Cibulau, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Telaga Saat merupakan salah satu hulu Sungai Ciliwung. Sebagai lokasi yang menjadi titik 0 km Sungai Ciliwung, Telaga Saat dulunya merupakan danau alami yang pada 2018 direvitalisasi dengan melakukan pengerukan pada telaga yang berkedalaman mencapai 30 meter. Dari titik inilah aliran Sungai Ciliwung yang membentang sepanjang 120 km ke arah utara Jakarta bermula. Lantas bagaimana kondisi hulu Sungai Ciliwung? Seperti inilah kondisi di titik 0 km Ciliwung di Telaga Saat Kabupaten Bogor. Dan bisa dilihat disini adalah air-air yang akan mengalir ke daerah Bogor, Depok dan juga hilir Ciliwung di daerah Jakarta. Untuk kondisi airnya sendiri disini bersih tidak ada sampah namun memang untuk warna di Telaga Saat ini sendiri airnya kecoklatan karena memang ada sedimen tanah. Dan untuk lokasinya sendiri ini berada di kawasan sekitar luas lebih dari 5 hektare, Telaga Saat di tengah-tengah dan dikelilingi kebun teh yang masih asri. Udaranya pun disini sangat sejuk. Dari hulu Sungai Ciliwung saya menuju salah satu proyek strategis nasional dalam upaya pengendalian banjir dari hulu hingga hilir, yaitu bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Bendungan kering atau dikenal dry dump ini pertama kalinya dibangun di Indonesia. Usai menengok proyek bendungan sebagai salah satu langkah pengendalian banjir Jakarta, saya menuju ke salah satu lokasi yang juga berperan penting dalam pengendalian banjir. Lokasi tersebut ialah Bendung Katulampa. Bendung Katulampa menjadi perhatian saat musim hujan. Perkembangan debit air di bendungan ini menjadi peringatan dini sekaligus menentukan apakah Jakarta berpotensi banjir atau tidak. Perjalanan saya dari hulu Ciliwung di Telaga Saat, proyek bendungan hingga Bendung Katulampa membuat saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya Sungai Ciliwung dapat menjadi salah satu penyebab banjir di Jakarta. Saya akan menemui Penny Susanti, pemberhati Sungai Ciliwung dari Organisasi Gerakan Ciliwung Bersih. Berjalanan Halo ibu. Halo juga Monika. Wah, ibu Penny apa kabar? Marik. Baik. Lagi ngapain ibu? Lagi mau susur sungai. Wah mau susur sungai. Ciliwung. Sungai Ciliwung. Monika nanti mau ikut. Tapi sebelumnya pengen ngobrol dulu nih sama ibu. Silahkan boleh. Ibu Penny Susanti sebagai juga ketua gerakan Ciliwung Bersih sebagai pemberhati Ciliwung juga. Monika penasaran untuk bagaimana sih pandangan Bu Penny melihat sungai Ciliwung di masa lampau dibandingkan dengan yang saat ini? Jadi di masa lampau sebetulnya pengen cerita dulu ya sejarahnya. Ciliwung itu sebetulnya sungai purba. Karena peradaban khususnya dulu jamannya pajajaran. Jadi memang banyak situs-situs dan terbentuknya kota Jakarta. Nah terus yang dulu itu memang pusat transportasi, memang sumber kehidupan transportasi. Jadi jamannya peradaban pajajaran dan sebagainya gitu. Jadi memang zaman dulu dilalui sungai Ciliwung itu kan dari hulu sampai hilir itu luasnya 120 km. Itu bantarannya tuh luas gitu ya. Nah kemudian juga dilalui ada kabupatennya, ada kabupaten Bogor, ada kota Bogor, ada Depok, ada Jakarta. Jadi dua provinsi yang dilalui. Jadi memang zaman dulu tuh memang untuk sumber kehidupan, untuk ada yang zaman dulu transportasi seperti itu. Kalau sekarang seperti apa nih Bu? Ciliwung pada waktu tahun 2009 itu tercemar berat. Sampai pada saat itu pernah yang namanya Manggarai itu terkumpul sampah sampai 500 truk sampah. Sampah dan akhirnya semua stakeholder pemerintah DKI maupun kolaborasi pemerintah khususnya pusat sama-sama untuk bagaimana menanggulangi supaya jangan tercemar berat. Nah Bu Penny, tapi ya kalau kita berbicara sungai Ciliwung sampai saat ini di Jakarta masih terkaitannya dengan banjir. Karena meluapnya Ciliwung. Kalau menurut Bu Penny sendiri melihat keterkaitan antara banjir DKI dan juga sungai Ciliwung ini seperti apa? Ya jadi sebetulnya banjir itu kan DKI kebetulan saya juga kan dulu ngambilnya masalah sungai ya. Nah saya ngambil masalah sungai. Jadi Jakarta itu 40% itu dibawa permukaan laut. Jadi memang top geografinya seperti itu. Nah banjirnya juga tadi ya pengaruh dari hulu-hulunya itu sekarang suka ditebang pohon karena banyaknya vila. Saya setiap minggu juga ke gunung saya lihat aduh miris banget karena banyaknya pohon-pohon yang ditebang. Itu satu sehingga arusnya keluar meluang. Berarti masih berkaitan memang ya dengan sungai Ciliwung bukan? Nah kalau memang sekarang kita lihat banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh GCB dan juga masyarakat yang lain. Tapi kalau misalnya kita biarkan tidak terawat nih Bu untuk sungai Ciliwung ini tetap banyak sampah. Mungkin bantaran sungainya juga dipenuhi permukimanan lain-lain. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Kalau terjadi ya nggak terawat ya kayak tahun sebelum kita dapat itu ya. Sebelum masyarakat peduli. Kan tadi udah sampaikan dulu cuma dua tercemar berat. Kemudian sekarang membaik. Bu Penny nanti Monica izin untuk bisa susur sungai ya bersama teman-teman di sini. Ada teman-teman dari BPPD ya? Kalau kita berbicara tentang banjir kali Ciliwung, kita tidak bisa hanya berbicara di area Jakarta saja atau area Bogor saja. Tapi kita harus bicara itu dari hulu sampai ke hilir. Nah ini karena pertama kali saya menyusuri sungai Ciliwung, jadi saya belum bisa mengetahui perbedaannya nih Pak. Perbedaannya sebenarnya untuk ketika meluap setinggi apa sih sungainya, airnya? Wah kalau bila meluap sih sampai ke rupo mukiman penduduk ya sebentar lagi kan kita akan bisa menyaksikan beberapa rumah yang ada di tepi sungai Ciliwung. Berarti jauh lebih tinggi dari pohon-pohon ini? Pokoknya sebagian ini terenggelam. Nah Pak kalau misalnya kita kaitkan dengan banjir lagi nih, lagi-lagi kita ngomongin terkait dengan banjir. Asik ya Pak. Keterkaitan Ciliwung dengan banjir seperti apa Pak? Ya. Di Kiliwung kan banjir. Tapi kalau menurut saya sebaiknya dari Pemda Bogor, Depok itu membuat embung-embung penampungan. Ketika banjir mereka bisa mengisi embung-embung tersebut sehingga tidak seluruhnya air itu mengalir ke Jakarta. Dan ini kan belum dibuat. Belum dibuat. Selain permasalahan sampah kemudian juga penampungan air ini. Ada lagi Pak? Permasalahan banjir ini apa sih solusi yang harus dilakukan kalau menurut Pak Sarmili dan juga teman-teman komunitas? Ya pohon-pohon yang dipuncak jangan ditebangin. Jangan diubah menjadi tempat-tempat vila gitu loh. Permasalahannya dari hulu lagi ya Pak? Wah Pak, ternyata bukan cuma di bantaran sungai. Tapi saya juga ini saya dapat di aliran sungainya sendiri ini. Ada kentong plastik. Kayaknya ini sampah ya. Sampah kemudian dibungkus plastik ada styrofoam. Di dalamnya ada plastik lagi kemasan-kemasan plastik. Wah, ini seru sekali walaupun baju dan celana saya harus basah. Tapi ini sangat seru di Ciliwung ini. Dan sama seperti yang tadi disampaikan Bu Penny ya. Siapa tahu nanti ini bisa menjadi salah satu kawasan wisata juga wisata sungai di Ciliwung ini. Iya, itu yang masih menjadi mimpi. Menjadi mimpi? Tapi bisa kan Pak ya? Oh pasti bisa. Kenapa? Yang penting, kita kan sudah lihat di Ciliwung ini sekarang komunitas tumbuh semakin banyak. Menteng yang dulu ada saya cuma sendiri sekarang berada tiga. Artinya pertumbuhannya udah macam virus. Tapi kalau saya sih berpikir tinggal peran pemerintah aja. Jadi ada keadaan butuhnya juga dari pemerintah. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat menyatu untuk menciptakan sungai yang indah. Barulah mimpi kita menjadi Ciliwung, beauty itu terdapat. Kolaborasi ya Pak, antara sesama pemerintah, masyarakat, komunitas. Dan ini memang kita bisa lihat ya. Kalau tadi kita melihat pada saat kita awal menyusuri di bantaran sungai masih hijau. Tapi sekarang kita sudah bisa melihat ada bangunan-bangunan beton. Di depan saya juga ini. Nanti kita akan melewati juga. Jadi ternyata memang sangat berbeda ya Pak. Penelusuran saya di sungai Ciliwung dengan menggunakan perahu berhenti di aliran sungai Ciliwung sekitar Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dari perbincangan saya dengan Bupeni dan Pak Sarmili, kolaborasi dari seluruh elemen sangat diperlukan untuk dapat mengendalikan budget. Usai menyusuri sungai Ciliwung, nantinya saya akan mengunjungi beberapa proyek pengendalian banjir yang dikerjakan berkat kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air dengan Kementerian PUPR. Terima kasih banyak Pak Sarmili sudah menemani saya menyusuri sebagian dari sungai Ciliwung melihat kondisinya. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Terima kasih. Saya masih akan menyusuri aliran sungai Ciliwung lainnya. Namun sebelumnya kita akan mengunjungi dan mengetahui apa saja program pemerintah untuk mengendalikan banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai Ciliwung ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi banjir yang disebabkan oleh meluapnya sungai Ciliwung. Sebelum masuk ke proyek pembangunan dari Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, kita menggunakan APD dulu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 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 100 hektare setelah ada sudetan maka dia berkurang sekitar 200 hektare baik Pak kalau terkait dengan sudetan sendiri proses pembangunannya sudah sejauh apa baik saya perlu menceritakan dari awal ya jadi sudetan ini dibangun mulai tahun 2013 panjang total dari inlet sampai ke outlet itu 600 1200 meter tahun 2013 kami membangun dari outlet dulu justru dari hilir ke arah hulu ini sepanjang 600 meter sebenarnya waktu itu kita juga mau membangun dari inletnya tetapi karena ada permasalahan lahan sehingga kita berhenti tidak bisa membangun yang dari inlet menuju raving shaft ini nah ini baru bisa kita bangun tahun 2021 setelah lahannya ini bebas berarti kita saat ini ada di inletnya ya Pak? kita berada di posisi disini dan yang sudah selesai berarti yang saya lihat tadi gambar kemarinnya disini ya Pak? ya sudah selesai dibangun ini ada dua tunnel ada dua terowongan satu terowongan sudah tembus pada tanggal 3 Oktober ini terowongannya sudah tembus ya ini kita lihat ini sudah nyambung dari hulu ke hilir ini sudah nyambung sekarang nah sekarang yang kami lakukan adalah mengebur tunnel yang sebelahnya ya tunnel kedua sekarang mulai kita tabur baik Pak saya jadi penasaran melihat langsung apalagi saya sekarang sudah ada di lokasi proyek mungkin bisa saya melihat-lihat Pak ke dalam? boleh untuk pembangunan Sudetan ini? boleh boleh ini tunnel ini kan besar ini geometernya 3,5 meter kemudian kita saat ini berada 12 meter di bawah permukaan tanah ini asosiasi muir ini asosiasi muir perbincangan saya dengan kepala BBWSCC di proyek Sudetan Ciliwung masih berlanjut saya diajak untuk mengetahui lebih lanjut peran dari proyek yang menjadi salah satu langkah dalam pengendalian banjir Jakarta ini Pak berarti di sini nanti di aliri air? iya fungsinya seperti apa? jadi ini tunnel 2 ada 2 tunnel di Sudetan ini yang tunnel 2 ini kita sudah tembus mulai dari inlet sampai outlet fungsinya adalah mengalirkan air dari Kali Ciliwung menuju ke Kali Cipina dari Kali Cipina kemudian di alirkan ke kanal banjir timur total debit yang kita alirkan itu 60 meter kubik per detik itu cukup besar kemudian kalau kita lihat ini tunnel ini kan besar ini diameternya 3,5 meter 3,5 meter, diameter dalam, diameter luarnya 4 meter jadi kita menggunakan bore yang berdiameter 4 meter untuk menembus kemudian kita saat ini berada 12 meter di bawah permukaan tanah 12 meter berarti kita di bawah tanah ya Pak? di atas kita ini jalan raya jalan raya jalan raya kubik ini sedikit di situ adalah sudah perumahan dulu dan kita bekerja di bawah sini tanpa mengganggu aktivitas yang ada di atas dan fungsinya juga untuk pengendalian Sumai Ciliwung aliran Sumai Ciliwung ini ya Pak? Tadi kita sudah melihat rowongan yang akan dialiri air Pak terus kita berjalan sekarang sudah sampai di sini ini saya penasaran di belakang kita sedang proses pembangunan apa? kita sekarang berdiri di tepinya Kaliciliwung ini adalah Kaliciliwung kalau kita lihat di sana ya di sini nanti kita akan bangun inletnya jadi bentuknya pelimpah sampingnya ini yang nanti akan memasukkan air ke dalam sudetan ini ketika debit banjir di Kaliciliwung itu sebesar 300 meter kipik per detik maka akan ada air yang dialihkan ke dalam terowongan ini sebesar 30 meter kipik per detik kemudian kapasitas dari terowongan kita kan 60 meter kipik per detik itu akan terjadi ketika debit banjir Kaliciliwung itu mencapai 500 meter kipik per detik kita ingat Januari 2020 Kaliciliwung ini debitnya waktu itu 570 meter kipik per detik kalau misalkan waktu itu sudetan ini sudah jadi maka ada 60 meter kubik yang akan kita alihkan ke Kaliciliwung yang kemudian kita alirkan ke kanal banjir timur ketika berjalan ke lokasi ini tadi kita sempat melihat-lihat ada proses pembangunan juga Pak yang mana setelah dilalui air dari inlet ini kemudian ada proses pembangunan apalagi itu Pak? jadi ketika air itu masuk maka yang pertama kita akan saring ada saringan yang kita pasang saringan sampah sehingga sampah nanti tidak akan masuk ke dalam terowongan yang pertama kemudian di belakang saringan sampah ini kita juga akan memasang pintu air pintu air itu berfungsi untuk mengatur air yang masuk ke dalam terowongan jadi ini kita sudah siapkan semaksud itu memang berarti sudetan ini menjadi salah satu yang fundamental ya Pak untuk mengendalikan banjir akibat meluapnya Kaliciliwung ini dan banjir memang ya tidak bisa bebas banjir juga ya Pak tapi at least paling tidak kita bisa mengendalikan banjir itu ya Pak kapan Pak direncanakan target dirampungkan sudetan ini? kalau kontraknya ya kontraknya sampai Agustus 2023 tapi kami akan berusaha untuk mempercepat supaya bisa segera berfungsi karena ini kan kita memang sangat menanti-nantikan sudetan ini untuk bisa membantu mengendalikan banjir di Jakarta ini wah menarik sekali Pak nanti semoga ketika saya kembali lagi ke sini sudah rampung saya bisa menikmati ruang publik sekaligus juga melihat ternyata ini ada sudetan disini yang bisa mengendalikan banjir akibat luapan Kaliciliwung Pak Bambang selaku kepala BBWSCC terima kasih banyak Pak sudah mengajak saya melihat-lihat proyek pembangunan sudetan ini selamat bertugas kembali Pak semoga segera rampung dan saya akan mengunjungi lokasi ini nantinya Pak dan nantinya setelah lokasi ini saya juga masih akan menelusuri lokasi-lokasi lain yang tentunya berperan penting dalam pengendalian banjir akibat luapan Sungai Ciliwung di DKI Jakarta Dari proyek sudetan Ciliwung saya melanjutkan ke tempat yang menjadi perhatian saat musim penghujan tiba di Jakarta yaitu pintu air Manggarai, Jakarta Pusat Sudah sejak tahun 1920 pintu air Manggarai menjadi saksi dari banjir yang melanda Batavia atau kini disebut Jakarta Sejak itu pula pintu air Manggarai memiliki peran menjadi pengendali luapan air di ibu kota Halo Mas Saya Monica Mas pengen lihat-lihat di sini Nah Mas kalau ngomong-ngomong terkait dengan pintu air Manggarai apalagi saya tadi sempat lihat juga prasasti nih di depan ada tahunnya tuh 1900an Wah sudah cukup lama ya Mas Mas kalau terkait dengan fungsinya sendiri semuanya sebagai operator pintu air Manggarai ini pasti tahu dong fungsi dari pintu air ini seberapa penting sih untuk masyarakat di DKI Jakarta Sangat amat penting ya Kenapa? Karena di pintu air Manggarai ini adalah memecah debit banjir yang masuk ke pusat-pusat kota Jakarta ditambah banjir terbesar itu yang ada di Jakarta disebabkan oleh 9000 Proses fungsinya seperti apa? Jadi kita itu ada empat pintu ya empat yang mengarah ke banjir Anul Barat satu yang mengarah ke Cilabung Lama Nah yang jadi pemecah banjirnya itu adalah pintu air yang mengarah ke Cilabung Barat Oh baik Tapi kalau misalnya disini untuk pengoperasian buka tutup pintu airnya itu seperti apa? Apakah dari teman-teman petugas pintu air Manggarai mendapatkan informasi dari teman-teman yang lain atau seperti apa? Jadi kita gini Sebelum mengoperasikan pintu itu kita itu berkoordinasi dengan Hulu Sungai Ciliwung, Bentung Atul Lampa dan Hilir Sungai Ciliwung Nah kita ini melakukan bukaan pintu air yang mengarah Ciliwung Lama gitu kan dengan kewaspadaan agar tidak terjadi daerah-daerah yang terbanjir atau dampak Kalau di belakang ini Mas bisa dilihat disitu ada pengukurannya ya Mas? Iya Itu pengukuran seperti apa? Itu disebut pel air Nah kita bisa melihat tinggi muka air melalui pel air Nah ini ada aktivitas, ini aktivitas apa nih Mas? Ini adalah dinas lingkungan hidup Kami bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup untuk meminimalisir sampah yang datang dari Hulu ataupun dari lokal itu sendiri agar kita mencegah antrian air Berarti sebisa mungkin air yang dialirkan juga setelah pintu air Manggarai ini sudah bersih dari sampah ya Mas? Iya betul Berarti koordinasi dengan berbagai pihak ya Mas? Oh iya jelas Dalam hal ini kita berkoordinasi dengan dinas lingkungan hidup dengan PPSU yang ada di kelurahan sekitar dan terang sungai Ciliwung juga Mas Selang selain pengukuran yang bisa kita lihat secara langsung ya disini biasanya pengukuran tinggi muka air dan lain-lainnya seperti apa? Kalau untuk pengukuran tinggi muka air itu kan bisa kita lihat di PLSKL dan dari hasil pengamatan itu akan kita catat secara manual di buku dan di whiteboard yang dimana tujuannya untuk memberi informasi kepada warga sekitar Mbak mau lihat? Boleh? Di sana ya? Wah ini ya Mas? Iya Nah jadi kalau abis kita melakukan pemantauan tinggi muka air secara manual kan ada dua kita catat di buku laporan tinggi muka air dan kita catat di whiteboard akan tetapkan di whiteboard ini hanya tinggi muka air yang ada kenaikan tinggi yang kurup signifikan Agar bisa tetap terpantau ya Mas Nah Mas saya penasaran kalau biasanya diukur oleh petugas disini kemudian dicatat secara manual ada didokumentasikan di dalam hal lain nggak? Apalagi sekarang sudah digitalisasi ya semuanya ya Mas? Kita mungkin berupa visual ya melalui kita upload di web atau melewat media-media melalui kerjasama dengan BP, DBDKI Jakarta dan bisa juga masyarakat mengakses tinggi muka air melalui link Postko Banjir 1 Wah jadi ternyata bukan hanya para petugas saja yang bisa tahu ya tinggi muka air saat ini tapi juga masyarakat bisa langsung mengakses melalui website yang ada ya Mas? Mas saya penasaran berarti yang bertugas harus tetap berjaga disini 24 jam dong? Iya 24 jam tanpa non stop Berapa banyak petugas? Kita itu ada 3 shift dan 1 shiftnya itu ada 3 petugas pintu air Selama 24 jam? Selama 24 jam Ini benar-benar Mas Elang dan juga teman-teman menjadi orang-orang yang berperan penting juga menjaga pintu air manggarai menjaga DKI Jakarta dari banjir yang terdampak dari luapan Sungai Cilung ini ya Mas? Iya betul Wah Baik Mas Elang terima kasih banyak Mas Terima kasih kembali Selamat bertugas kembali Saya masih akan menelusuri tempat-tempat lainnya lagi Mas Terima kasih Air yang datang dari Pudu yang 13 sungai itu ditampung di kanal barat dan kanal timur Ya itu dilayarkan ke laut Saya melanjutkan penyusuran Sungai Ciliwung Kali ini saya sudah berada di aliran yang membentang di pusat kota Jakarta Dari penelusuran ini berbagai perbaikan baik di bantaran Sungai Ciliwung dan di bagian aliran sungai pun telah dilakukan Saya menemukan aktivitas pengerukan yang kini dikenal dengan gerebek lumpur Program tersebut juga termasuk dalam upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta Melalui dinas sumber daya air untuk mengantisipasi banjir di Jakarta Di samping saya ini sedang berlangsung aktivitas gerebek lumpur yaitu menggeruk sedimen di dasar sungai seperti lumpur dan juga sampah untuk meningkatkan kapasitas daya tampung dari sungai ini sendiri agar bisa menampung lebih banyak air Aktivitas gerebek lumpur ini dilakukan secara berkala Setiap harinya di sejumlah titik aliran sungai salah satunya di lokasi saya berada saat ini Dan di setiap titik disiapkan Dan tiga alat berat yang terdiri dari dua alat berat Ekskavator amfibi seperti ini Kemudian satu alat berat ekskavator di darat Dan prosesnya seperti yang bisa dilihat Ada ekskavator amfibi di tengah sungai yang menggeruk lumpur atau sedimen-sedimen yang ada Kemudian dikumpulkan di tepi sungai Dan nantinya akan diangkut menuju PLTU Ancol Untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan program gerebek lumpur ini Dan program-program apa saja Untuk pengendalian banjir di DKI Jakarta Nantinya kita akan membahas hal tersebut Bersama dengan pihak dinas sumber daya air Provinsi DKI Jakarta Setelah sebelumnya melihat aktivitas gerebek lumpur Saya akan mengulik lebih jauh mengenai apa saja program pemerintah Dalam mengendalikan banjir di Jakarta Bersama dengan kepala dinas sumber daya air Yusmada Faizal Pak Kadis selaku kepala dinas sumber daya air Provinsi DKI Jakarta ya Bapak Yusmada Faizal Saya selagi menyusuri sungai Ciliwang dari hulu ke hilir Akhirnya menyempatkan waktu ke sini Pak Ini kalau dilihat-lihat proyek apa Pak? Ini Mbak Monika kita lihat di sisi kiri kita ini Atau sebelah timur dari Ini adalah air-airan Kali Ciliwang Kali Ciliwang ini kan Mulai dari arah Bobor bahkan sampai puncak ya Ulunya itu Sampai mengalir ke arah utara melewati Jakarta Sampai dia nanti ke Laut Jakarta Nah sekarang ini kita lihat lagi ada konstruksi Ya istilah kita itu peningkatan kapasitas sungai Ciliwang Ya bagaimana sungai Ciliwang ini kita tingkatkan kapasitasnya dalam rangka Menampung air-air hujan mulai utamanya hujan dari hulu Hulunya daerah aliran sungai Ciliwang ini sampai ke arah Kisarwa Puncak Tampungan dari sungai ini yang memang menjadi salah satu penyebab banjir juga ya Pak di DKI Jakarta Nah tapi kalau berbicara banjir di DKI Jakarta sebenarnya dari pihak DSDS sendiri melihat penyebab banjir itu apa saja sih Pak? Jadi gini kalau kita bicara banjirnya kita lihat banjir ini kan indikasi ada air-air yang datang di satu kawasan Ciliwang Jakarta ini Ya dia berlebih melebihi kapasitas dari infrastruktur-infrastruktur banjir kita Ya infrastruktur banjir itu bisa kali, saluran, ada pompa, ada waduk gitu Nah ada tiga kron air yang kita hadapi di Jakarta ini ya Satu yang datang dari hulunya Jakarta Hulunya Jakarta ini sampai ke Bogor, ke selatan lah ya ke selatan Dan itu ada 13 kali yang masuk Jakarta ini Nah ini air ini kan harus mengalir menuju ke arah laut Itu peron pertama Kalau hujan besar di daerah-daerah Tugor Itu ada indikasinya ada bendung katulampah Itu kalau udah siaga satu, siaga dua katulampah itu Nah itu warning Jakarta harus siap-siap menerima air itu Itu peron pertama Peron kedua itu datang dari langit Jakarta sendiri Ya langit Jakarta sendiri Itu kan seperti kejadian tahun 2020 Itu ada hujan-hujan ekstrim Ya sekarang ini hujan ekstrim itu udah Fenomena yang harus kita hadapi Akibat perubahan iklim ini ya Sampai 2020 itu 377 mili per hari Nah peron ketiga datangnya dari laut Ada fenomena peningkatnya air muka air laut Ya muka air laut Beberapa data Ya katakanlah di data utara kita itu sudah Indikasinya sudah ada di bawah muka air laut Nah itu kan kita harus treatment itu muka air laut itu Jangan sampai dia menggenangi daerah-daerah pesisir Solusinya apa? Nah salah satu untuk air yang data ini Gini kita ada namanya solusi banjir Jakarta ini Berdasarkan kajian yang namanya kajian NERIKO tahun 1973 Ya yang diperbarui sampai JAK Ada sistem pengendalian banjir Utamanya air yang datang dari puluh yang 13 sungai itu Ditampung di kanal barat dan kanal timur Ya itu dilayarkan ke laut Nah itu kita kerjasama dengan Kementerian PU Karena kewenangan 13 sungai itu ada di Kementerian PU Kita kerjasama Nah salah satu kerjasamanya ini adalah Meningkatkan kapasitas sungai-sungai ini DKI mendapat bagian ya kolaborasi untuk menyiapkan lahannya Kementerian PU fisiknya Dan upaya paling ini lagi ya Paling ini kita kerjasama dengan Kementerian PU Terima kasih nih Ada upaya memenahan air-air di hulu Nah itu kan Kementerian PU sekarang lagi bangun Bendungan Ciawi Sukamahi gitu kan Bendungan Ciawi Sukamahi gitu kan Bendungan Ciawi Sukamahi Mudah-mudahan air tahun ini bisa dioperasikan Itu bisa menahan Terus juga mengatur air Bagaimana kanal barat ini Kalau dia lagi meluap Bantu dong ke kanal timur Makanya dibikin sodetan Itu kan nanti itu Itu oleh Kementerian PU Terima kasih kita kerjasama dari Kementerian PU Melakukan upaya-upaya mengahan air-air di hulu Nah urusan yang di dalam Yang kita kenal dengan 942 Project itu Itu urusannya di dalam Terima kasih 942 Project Monika tertarik untuk membahas hal tersebut Pak Ya Kalau 942 ini proyek apa Pak? Di sistem folder Itu tahun 942 itu 9 folder 4 waduk yang sekarang kita namain ruang limpah sungai Dan 2 peningkatan sungai Ciliwung yang di hilir di kota 9 folder ini sedang kita bangun Untuk meningkatkan daya tampung waduk-waduk penampung air hujan itu Dan meningkatkan kapasitas pompa Untuk 4 waduk dan 2 peningkatan sungai ini seperti apa? Nah 4 waduk itu sama itu Pak ya Bagaimana hujan di daerah aliran sungai Itu ditahan dulu Jangan sampai langsung menggelontor sekali Itu gunanya waduk atau ruang limpah sungai Ruang limpah sungai itu sungai ini kan Sungai ini kan sebenarnya standarnya itu ada palung Palung itu untuk air normal Tapi ketika ada air berlebih Dia akan mengenangi dataran banjir namanya Nah itu dataran banjir itulah yang kita sekarang create lagi Kita ciptakan lagi dalam bentuk ruang limpah sungai itu Konstruksinya seperti waduk Tapi kalau dia melimpah dia Ya kita mendesain tempat kalau mau banjir Banjirlah di waduk ini Pak Kadis sebelum saya kesini Saya sempat menelusuri juga aliran-aliran sungai Dan melihat ada satu program gerobat lumpur Pak Di sungai Yang mana di geruk sedimen-sedimen di dasar sungai ya Pak Itu program dari DSDA juga? Ya itu tadi Pak Satu kita membangun sungai Membangun waduk Membangun saluran Itu kan ada kapasitasnya Dan kapasitasnya itu terdegradasi Oleh proses sedimentasi Berarti kita lihat ini airnya kan coklat Ini tanah semua Nah ini lumpur-lumpurnya itu mengendap Nah itu kita harus secara rutin mengeruk itu Mengeruk itu supaya menjamin semua sarana-perasarana Dari saluran waduk kita itu sesuai dengan kapasitas yang kita rencanakan Berarti sekarang memang inti permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari sungai ini Dan mempertahankan Dan mempertahankannya Membangun infrastruktur untuk menampung debit air dan air-air yang ada ya Pak Ya itu Ini adalah solusi untuk pengendalian banjir berarti di DKI Jakarta Pak Ya Kalau misalnya di DKI Jakarta itu tentunya banjir bukan hanya disebabkan oleh meluapnya sungai Ciliwung ya Pak Kalau kita ke arah utara terjadi juga fenomena banjir oh Pak Ya Tapi sebelum kita bahas itu kayaknya kita lihat-lihat dulu di sana ya Pak Boleh, boleh, boleh Yang di sana Ya Pak Supaya kita membuat perumusan kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan Di sekitar bodasir pantai itu kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah In association where In association where Berbicara banjir di Jakarta bukan hanya disebabkan meluapnya sungai Ciliwung ya Pak Tapi kalau kita ke daerah pesisir atau Jakarta Utara terjadi juga fenomena banjir oh ini seperti apa Pak Oke ya Ya Tiga peron air datang di Jakarta ini Satu tadi dari Hulu Yang kedua dari atas Jakarta ini Dan yang ketiga yang terutama penting juga itu adalah kita mengantisipasi kenaikan muka air laut Ya kenaikan muka air laut ini Berdasarkan data itu akan cenderung terus naik akibat global warming Yang paling krusial lagi adalah ada fenomena penurunan muka tanah di pesisir Perbedaan inilah yang perlu kita antisipasi Karena akan berpotensi area-area pesisir itu akan terjadi rob yang tinggi Ya ditambah lagi air dari Hulu ini akan mengalir ke laut Itu akan menyebabkan akumulasi dari penumpuknya air di daerah pesisir Nah itu yang kita harus ke depan Ya Jakarta ini harus sudah memfokuskan terhadap penguatan-penguatan pesisir pantai itu Terutama dalam rangka mengantisipasi rob Penguatan-penguatan seperti apa Pak Penguatan itu yang kita kenal sekarang ini namanya NCICD NCICD National Capital Integrated Coastal Development Tasarnya itu pengembangan area pesisir pantai terpadu ibu kota negara Pengembangannya itu seperti apa Pak? Pengembangannya itu kita dengan meningginya air muka laut Kita harus membuat tanggul-tanggul pantai Untuk dalam rangka menahan masuknya air laut ini Terutama akibat dari mekanisme pasang surut Pembangunannya berarti dibuat tanggul di daerah utara? Ya di daerah pesisir pantai itu Ya pesisir pantai itu Nah berdasarkan arahan dan kajian dari Kementerian PU Itu garis pantai termasuk area rambatan pasang di muara-mura sungai itu Itu ada 120 km Nah dari 120 km itu yang kritis yang sering rutin terkena rob itu ada di 13 titik Ya 13 titik itu salah satunya di Celinceng, Sunda Kelapa, Muara Angke, di Kamal Muara Itu ada 46 km Nah kita kolaborasi lagi dengan Kementerian PU Ya kolaborasi Jadi 46 km itu sudah terbangun 13 km Tersisa 33 km 33 km ini kita kerja bareng dengan Kementerian PU 11 km nya oleh Kementerian PU 22 km oleh Pembro Dan ini sedang berlangsung untuk proyek multi-years Kita berharap 2030 ini selesai Pembangunan tanggul ini sangat penting juga ya Pak Apalagi di titik-titik itu pasti ada permukiman juga ya Pak yang terdampak rob Selain tanggul ada program apa lagi Pak untuk menghenti hasil rob? Ya, penghenti hasil rob itu kan ini sekarang ini Bahkan sudah ya kita mengembangkan sistem Sistem pemantauan penurunan muka tanah Sistem pemantauan muka air Itu kita sedang kembangkan Itu sebagai bentuk warning, early warning kita Ketika air, muka air naik gitu kan Ditambah lagi sebagai bentuk upaya kita Membuat perumusan kebijakan-kebijakan apa yang harus kita lakukan Di sekitar posisi pantai itu Kita mengembangkan sistem pemantauan penurunan muka tanah di Jakarta Berarti yang saya tangkap memang untuk banjir rob ini tidak bisa dihindari Karena fenomena alam ya Pak Penurunan muka tanah dan juga kenaikan air itu sendiri Tapi paling tidak bisa dikendalikan dengan penurunan-penurunan tadi ya Pak Dikendalikan, salah satunya mengendalikan penggunaan air tanah Supaya penurunan muka tanah ini tidak terus Paling tidak kita hambar Kalau muka air laut ya sudah itu penomena global Penomena global ya naik tapi itu tidak terlalu signifikan Tapi faktanya sekarang di utara kita itu Di utara itu sudah daerah-daerah itu sudah di bawah muka air laut Ada sekitar 2 meter, di pasar ikan itu bahkan 4 meter di bawah muka air laut Ya itu kalau kita tidak antisipasi dari awal Ya akan berpotensi membuat genangan-genangan Setelah bertemu dengan Bapak di sini nanti saya akan mengunjungi langsung deh Pak ya Jakarta Utara atau daerah pesisir untuk melihat pembangunan tanggul dan melihat situasi kondisi banjirop di permukiman di Jakarta Utara Pak Terima kasih Pak Yusmada Faisal selaku Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Terima kasih, kita sambil lihat-lihat lagi ya Pak di sana Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Sumber Daya Air, banjir di Jakarta berasal dari 3 hal Meningkatnya volume air sejak dari hulu, tinggi ya curah hujan Dan akibat naiknya muka air laut yang menyebabkan banjir rob di daerah pesisir Jakarta Rumah pompa yang dibangun oleh pemerintah turut berperan dalam mengendalikan serta mengontrol ketinggian air banjir Selain itu, pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan drainase yang menjadi penting agar air tidak menggendang saat hujan turun Dan manfaatnya telah dirasakan oleh salah satu warga DKI Jakarta Halo Bapak Ibu, saya Monica, Bapak siapa namanya? Saya Harbihan Pak Harbihan Saya dengan Lina Ibu Lina Wah saya pengen nanya-nanya dong Ibu Bapak, Ibu disini udah berapa tahun tinggalnya? 40 tahun ada 40 tahun disini? Ya Nah katanya nih sering banjir ya disini? Iya, kadang-kadang kalau hujannya cukup besar atau lama, itu bisa mengakibatkan banjir dari rumah saya, dalam, itu nggak keburu keluar. Karena kebetulan salurannya juga pada tinggi, airnya di sini dari depan aja udah tinggi, jadi dari dalam nggak keburu keluar. Jadi dia meluap dari dalam, bisa banjir kadang-kadang sampai semata kaki gitu. Tapi sekarang formisinya seperti apa? Saat ini kan curah hujan cukup rendah ya, belum besar sekali gitu ya, tapi oke lah dengan ada saluran ini itu udah cukup membantu. Karena dulu saya cek dalam pekerjaan bahwa banyak saluran yang sudah rubuh ya, karena ini udah cukup lama, sekitar 50 tahun ada gitu loh. Tidak ada yang maintenance gitu ya, baru sekarang dilebarin, diperbesar, diperbagus, semua dikorek sampai ke depan. Itu saya lihat aliran air cukup maksimal jalannya sampai ke depan. Oh, berarti saluran air ini yang dibawa kita ini baru direvitalisasi berarti ya? Ya betul, baru dalam satu bulanan inilah baru seminggu lalu selesai. Dan sejak ada saluran ini menjadi lebih baik lagi ya? Ya harusnya dong Bu, karena udah lebih besar, lebih bagus ya kan, semua lancar sampai ke depan. Diharapkan tidak terjadi lagi banjir. Mudah-mudahan ini memang tidak terjadi banjir, ini menjadi salah satu program untuk revitalisasi, untuk mengendalikan banjir, mencegah banjir di daerah ini ya Bu? Ya betul. Baik, terima kasih Bu Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Perjalanan saya sudah sampai di utara Jakarta. Di lokasi yang sering terjadi banjirop ini, saya akan melihat bagaimana tanggul yang dibangun dapat mencegah rop. Ya beda banget sih, kalau dulu memang rop gitu, tapi hampir setiap hari ada waktu-waktunya, ada jenjang waktu gitu. Mungkin setahun itu dua kali atau tiga kali air rop gitu. Tapi saya lihat ada pembangunan tanggul di situ, itu berfungsi untuk apa bu? Ya berfungsinya sih bagus, buat dia menjaga erosi atau ombak dari tengah laut ke darat ke pinggiran dan juga menjaga juga tanah itu terkikis dari air gitu. Jadi sangat membantu juga untuk pengendalian banjirop di daerah sini ya bu? Cuman saya pengen minta ke pemerintah itu satu-satu jalan itu pintu air itu segeralah dilaksanakan atau lah segera didayakan lah sebagaimana. Karena posisinya itu perlu banget buat masyarakat Marunda terutama kan karena kita juga gak mau lah nama wilayah udah tercemarnya air juga masuk yang gak nentu gitu. Rumah-rumah juga cepat rusak, kendaraan-kendaraan juga cepat rusak gitu. Terima kasih telah menonton! Meluapnya Sungai Ciliwung menjadi salah satu faktor penyebab banjir di DKI Jakarta. Dalam penelusuran saya di aliran Sungai Ciliwung saya melihat sejumlah program untuk pengendalian banjir ini. Mulai dari bendungan di hulu kemudian juga kegiatan-kegiatan atau program dari komunitas untuk merawat Sungai Ciliwung dan juga program pemerintah seperti sudetan, normalisasi sungai, kemudian juga tanggul ini untuk mencegah dan mengendalikan banjirop di DKI Jakarta. Pengendalian banjir di DKI Jakarta bukan hanya menjadi tanggung jawab satu atau dua orang, tapi membutuhkan sinergitas dan juga kolaborasi dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan bisa mengendalikan banjir di DKI Jakarta.